Intro Beruntung dalam kebakaran rumah tersebut tidak memakan korban jiwa namun perabot di dalam rumah habis terbakar tampak menjadi ruang tamu serta tempat tidur yang sudah tidak bisa terpakai lagi yang bisa diselamatkan yakni kasur busa dan pakaian habis dapat dipadamkan oleh masyarakat setempat dengan alat seadanya dan tampak para tetangga berkerumun ingin melihat kejadian dari dekat dari informasi yang didapat rumah tersebut sengaja dibakar oleh penghuninya bernama Hendrik pemuda pengangguran tersebut mengaku bahwa dialah yang membakar rumah tersebut Hendrik selanjutnya telah diamankan di Polsek Mangunharjo, Kota Madiun saat diperiksa petugas pemuda bertato itu terlihat bingung dan masih terpengaruh minuman keras guna pemiksaan lebih lanjut Hendrik masih secara intensif diperiksa oleh petugas petugas sulit untuk dipahami sulit dipahami keras yang terlalu didiam nanti nak disapa disapa itu dia punya ambil apa seperti dituduh apa gitu loh pak jadi jarang yang ngajak ngomong jarang yang ngajak ngomong informasi pernah ditahan pak ya? kelihatannya sering kalau ditahan dan tidak itu Polsek atau Polsek lebih lengkap padatanya Dari Madiun, Adi Madiunggal, GRTV